Mata kuliah kita disusun secara sistematis. Anda bisa lihat bagian segitiga berikut ini. Jadi fondasi bawah, bagian yang bawah segitiga itu adalah hal-hal yang harus Anda pikirkan secara sekuensial. Artinya mata kuliah kita bukan paralel, tetapi tiap sesi berjalan sekuensial. Sehingga Anda kalau itu mempelajari, cara terbaik mempelajarinya adalah satu persatu. Jadi ikutin sesinya di satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita selalu mulai dari konsumen. Jadi apapun sebenarnya bisnis yang Anda geluti, bahkan tidak hanya bisnis, tetapi bisnis konvensional pun demikian. Kita selalu harus memulai dari konsumen. Siapa target tujuan yang ingin kita gapai, yang ingin kita jual, yang ingin kita engage. Komunikasikan. Karena jangan Anda berpikir yang kreatif dulu. Anda mungkin punya ide-ide. Wah saya mau jualin barang A. Kemudian Anda langsung memikirkan bagaimana pemasarannya, bagaimana promosi kreatifnya. Semua ide-ide kreatif itu boleh saja Anda pikirkan, tapi belakangan. Yang lebih penting, yang paling pertama adalah semua selalu mulai dari konsumen. Nanti kita akan belajar itu di sesi kedua. Setelah Anda tahu persis siapa yang Anda mau tuju, pasarnya seperti apa, siapa kompetitor Anda, bagaimana posisioning Anda. Baru kita melangkah ke pertemuan ketiga. Sesi ketiga akan membahas mengenai produk atau jasa Anda, apa yang perlu diubah, dialter, untuk sesuai dengan e-business. Lalu pada pertemuan keempat, Anda lihat di segitiga berikutnya, kita akan mempelajari mengenai infrastruktur. Jadi, apa saja yang Anda butuhkan, server, perangkat lain, koneksi, seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah e-business. Pertemuan kelima, kita akan banyak membahas mengenai strategi pemasarannya, bagaimana Anda memaintain konsumen. Kemudian pertemuan ke enam, kita akan mempunyai sebuah tugas bagi Anda, Anda harus mempresentasikan wawancara dengan CIO. Detailnya nanti akan saya berikan di belakang, tetapi Anda saya harapkan untuk bisa mempelajari, mendapatkan pengalaman pertama langsung dari orang yang Anda ingin menjadi role model. Ya, target dari mata kuliah atau program MM kita adalah Anda menjadi seorang tidaknya CIO. Maka Anda akan mempunyai kesempatan untuk belajar dari CIO langsung di lapangan. Pertemuan ke tujuh, kita akan mempelajari bagaimana cara mendesain web yang baik. Karena apapun bisnis Anda, pada akhirnya antar muka yang berhubungan langsung dengan konsumen adalah website-nya. Pertemuan ke delapan, nanti kita akan mempelajari tambahan mengenai mobile commerce. Jadi bagaimana begitu banyak ponsel-ponsel yang berada di pasaran saat ini dimanfaatkan untuk mendukung e-bisnis Anda. Lalu pertemuan ke sembilan, kita akan mempelajari cara pemasaran yang kreatif lainnya dan juga pemanfaatan e-bisnis di bidang-bidang lain. Seperti misalnya e-government, e-HR, dan sebagainya. Pertemuan ke sepuluh, saatnya Anda akan melihat bahwa keseluruhan piramida Anda akhirnya akan kita gabungkan menjadi sebuah bisnis plan. Perencanaan bisnis yang utuh, mulai dari bagaimana Anda memplanning. Nah ini tidak hanya untuk bisnis baru, tetapi untuk proyek dari sebuah bisnis yang berjalan pun bisa diterapkan. Jadi Anda membangun sebuah proposal bisnis utuh. Pertemuan ke sebelas, kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana pengimplementasian ACRM, Customer Relationship Management, di bidang e-bisnis. Terakhir di pertemuan ke dua belas adalah saatnya Anda mempresentasikan tugas akhir Anda, yaitu presentasi dari e-bisnis Anda. Jadi Anda juga harus membuat sebuah proposal bisnis utuh. Itu sekilas mengenai gambaran keseluruhan course kita yang dirancang khusus agar Anda mampu mengimplementasikan apakah Anda ingin punya cita-cita membangun sebuah bisnis dari nol, membangun sebuah e-bisnis, atau...